Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama ada cara pengajuan exam center baru oleh mahasiswa ya Kemudian yang kedua ada bagaimana cara menemukan exam center sesuai kota domicili mahasiswa masing-masing Kemudian yang ketiga ada cara mahasiswa booking jadwal di exam center ketika admin exam center sudah melakukan setting jadwal Keempat ada step bagaimana cara mengklaim jam layanan masyarakat ketika survei ke EC ya Ini poin terbaru Oke langsung saja Ana share screen Sebenarnya Mohon tegur ya Kalau misalkan audio Ana tidak terdengar dengan baik Oke apakah share screennya kelihatan? Halo apakah sudah terlihat? Sudah kak Oke baik yang pertama adalah terlebih dahulu kita login ya ke web kampus bahasa Kemudian kita scroll down sampai menemukan portal ujian Portal pusat ujian pada blog aplikasi mahasiswa Oke ini Portalnya berwarna hijau Nah kita klik setelah kita klik akan muncul tampilan History exam center Nah disini tampilan history exam center nya masih kosong karena Sebelumnya belum Belum ada Booking jadwal di EC tersebut Oke next Jadi untuk poin pertama kita akan Mengetahui cara pengajuan exam center baru oleh mahasiswa ya ketika misalkan di daerah mahasiswa tersebut belum terdapat exam center yang Terasal di portal IOU Nah disini ada poin Anda dapat mengajukan center baru dengan klik disini Kita klik Afwan mohon naiknya di unmute ya Oke Di sini akan ditampilkan Oke kita lanjut Di sini akan menampilkan formulir yang mana diisi berdasarkan data exam center yang akan diajukan Oke Emile Perlu saya tegaskan bahwa untuk alamat email bukan email mahasiswa ya Ini masih sangat-sangat banyak salah paham Untuk alamat email bukan email mahasiswa yang mengajukan Tetapi email pengawas yang akan menjadi pengawas di exam center tersebut ya Oke saya kira mungkin cukup ya Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya Ketika sudah kita scroll down hingga ke bawah dan menemukan tanda klik daftar Setelah kita klik maka akan muncul tampilan di mana mahasiswa diarahkan untuk men-search exam center sesuai dengan kota domisili masing-masing ya Nah Nah untuk semester ini alhamdulillah IOU telah sedikit memudahkan ya bagi para mahasiswa ketika mencari exam center yang ada di provinsi atau di kota mahasiswa sekalian Jadi sedikit berbeda dari sebelumnya Oke sedikit berbeda dari semester sebelumnya Avan Mbak mohon micnya di unmute ya Tolong Oke kita lanjut Berbeda dari semester sebelumnya disini untuk upgrade upgrade cara men-search exam center ada tiga ya Kolom yang mana kita diminta untuk memasukkan provinsi kemudian kota dan alamat atau nama exam center itu sendiri Nah ketika teman-teman ingin mencari atau menemukan exam center yang ada di kota teman-teman semuanya Cukup mengisi satu atau dua kolom saja Tidak perlu mengisi ketiga kolomnya Karena dikhawatirkan tidak tampilan exam center yang akan dituju tidak tampil ya Tidak terbaca oleh Nah misalkan ada contohkan kita masukkan provinsi Jawa Barat misalkan Nah kita klik Kita tidak perlu memasukkan kota ataupun nama exam center Cara pertama ya Cara pertama kita tidak hanya memasukkan provinsi exam center yang akan kita tuju saja Nah disini akan ditampilkan seluruh exam center yang terdaftar di IOU sesuai dengan provinsi yang akan kita tuju Oke disini ada banyak slot ya Nah next Kemudian cara kedua untuk men-search exam center Nah kita hanya mengisi nama exam centernya saja Oke kita hanya mengisi nama exam centernya saja atau Mengisi kata kunci exam center itu sendiri Misalkan masjid Kita kliknya masjid Misalkan kita search Nah jadi semua exam center yang bernama atau yang berlabelkan masjid itu semuanya muncul dari seluruh provinsi Oke cara kedua ya Kita hanya mengklik atau memasukkan kata kunci EC tersebut tanpa mengisi kolom provinsi dan kota Itu cara kedua Nah cara ketiga teman-teman bisa langsung terpoin memasukkan nama exam center itu sendiri Misalkan apa ya Mahat Iya Misalkan ya kita Klik search Klik search Nah disini tanpa ana memasukkan provinsi dan kota Boleh tolong dianyut Oke Disini Tanpa kita memasukkan provinsi dan kota Exam centernya akan langsung terbaca ketika kita hanya memasukkan nama exam center dan dengan catatan bahwa Nama exam center yang didaftarkan di awal ketika kita men-search atau mencari Itu harus sesuai Misalkan harus sesuai dengan ketikan atau model huruf kepenulisan nama exam centernya Ya misalkan disini huruf M nya besar ataupun tidak boleh tidak Sepertinya web tidak akan membaca jika lo ada tepo untuk nama exam centernya Oke Nah untuk cara selanjutnya Semoga teman-teman bisa Jika lo belum tahu di exam centernya Belum tahu exam centernya apa yang sudah terdaftarkan di IOU Teman-teman bisa search masukkan provinsi Bisa kan Jawaban ya Kemudian klik search Kemudian Aduh Search dulu Maksudnya Tolongkan broker Kita Tanpa memasukkan nama exam centernya Kita Klik search Oke Jadi Sejauh Semoga Langsung Katipati oleh IOU Muncul ya Exam centernya Exam centernya Sudah terdaftarkan di IOU Di Kabupaten Bogor Itu akan muncul semuanya Sampai sini Ada yang ingin ditanyakan Oke Tambahan Jika lo Ada mahasiswa sekalian Yang belum menemukan Exam centernya Setelah pengajuan Boleh Info ke Ana Oke Sampai disini Paham Silahkan raise hand Dan Ditanyakan Jika yang terang jelas Jadi Perhatian juga Bagi seluruh Bagi seluruh Mahasiswa Ketika Melang Apa namanya Ketika Ketempat exam centernya Mohon Adat Adat Sebagai Tolabu Ilanginya Dijaga ya Karena Mau bagaimanapun Exam centernya itu Mini exam centernya itu Selaku Pihak ketiga Yang menjembatani Antuna Untuk melakukan Ujian Atau melaksanakan Ujian Jadi Kita yang butuh Gimana ya Simpelnya Kita yang butuh Mereka Jadi Kita harus jaga Jangan sampai Adanya Kita Itu membuat Mereka Kurang nyaman Dan next Time Mereka Udah gak mau lagi Jadi Gak mau lagi Dan tidak Mau bersedia lagi Menjadi Apa namanya Exam centernya Untuk Semuanya Oke Sampai disini Apakah ada yang Yang ditanyakan Sebelum kita lanjut Ke Cara Booking jadwal Silahkan Langsung Raise hand ya Jika ada yang Kurang jelas Jika tidak ada Kita lanjut ya Untuk mempersingkat Waktu Selanjutnya Ada Cara Booking jadwal Ke Exam Center Oke Selanjutnya Ada cara Booking jadwal Ke Exam Center Sebentar Nah Untuk Penjadwalan Ketentuan Waktu ya Saat Booking jadwal Ke Exam Center Tetap mengikuti Waktu setempat Oke Tetap mengikuti Waktu setempat Misalkan Apa namanya Antong Pakai Waktu Bali Misalkan Bookingnya Di jam 14.00 Ece Bali Jadi Tetap mengikut Waktu Jam 14.00 Waktu Bali Namun Pada saat Apa namanya Namun Pada saat Batas Submit Ketika Last day Final exam Tetap mengacu Pada 18.00 Waktu WIB Indonesia Barat Jadi silahkan Konversikan 18.00 Tersebut Dengan Nah Jadi Jadi yang masih kurang Paham Kait Cara Booking jadwal Nah disini Insya Allah UAS Nanti Di tanggal 1 Agustus Sampai Dengan 6 hari Kedepan Oke Jadi Untuk Keterangan WS1 WS2 Dan WS3 Pada Waktu Jam 8.00 Sampai Jam 9.00 Itu adalah Kuota Atau Jumlah Mahasiswa Yang disediakan Oleh Admin Exam Centernya Pada saat Setting Jadwal Nah Jadi kita Nggak boleh Setting Jadwal Di tanggal 9 Misalkan Tanggal 1 Anggapin Tanggal 1 Agustus Itu kita Kliknya WS1 Dan WS2 Di jam Yang sama Yaitu Di jam 8 Sampai Jam 9 Itu Cara Yang Salah Yang Benarnya Adalah WS1 Di jam 8 Sampai Jam 9 Kemudian Dilanjut WS1 Di jam 9 Sampai Jam 10 Itu Untuk Pengerjaan Satu Mantap Pertanyaannya Jikalau Misalkan Ketika Di exam Senter Saya Menyelesaikan Kurang dari 2 jam Apakah Bisa Langsung Mengerjakan Mat Selanjutnya Jawabannya Bisa Sampai Di situ Paham Dan Di hari-hari Sampai Periode UA Selesai Begitupun Dengan Cara Booking Jadwal Susunan Apakah Sampai Di sini Paham Kak Mau Tanya Ya Silahkan Itu Kita Tahu Jam-jam Itu Gimana Ya Apa Namanya Waktu Kita Mengerjakannya Kira-kira Maksudnya Berapa Lama Misalnya Mata Kuliahnya Cuma Satu Jadi Kalau Misalkan Mata Kuliahnya Cuma Satu Dikerjain Dalam Satu Hari Untuk Pekerjaannya Kan Nanti Terlebih Dahulu Booking Booking Jadwal Seperti Tadi Yang Anda Tunjukkan Nanti Booking Jadwal Dulu Di Portal Di Exxon Center Yang Nanti Akan Tuju Nah Misalkan Nanti Booking Di Jam Sembilan Sampai Jam Sepuluh Untuk Pekerjaan Satu Mata Kuliah Itu Durasi Dua Jam Jika Lo Antik Kelar Kurang Dari Dua Jam Itu Boleh Langsung Balik Rumah Gak Apa-apa Untuk Jamnya Nanti Menentukan Untuk Jamnya Nanti Menyesuaikan Sesuai Dengan Jam Yang Disediakan Oleh Exxon Center Jika Ada Saya Kan Tadi Agak Selat Mohon Maaf Yang Siti Itu Gak Bisa Keluar Ya Saya Provinsi Jawa Barat Siti 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 Tadi Tadi Sudah Jelasin Ada Empat Cara Untuk Cara Mengetahui Exam Center Pertama Masukkan Provinsi Kemudian Masukkan Kotanya Terus Masukkan Yang kedua Masukkan Nama Exam Center Aja Juga Boleh Kemudian Masukkan Provinsinya Juga Boleh Terus Nanti Kita Hubungin Nomor Yang Tertera Betul Kita Menghubungi Tempat Tersebut Yang Nomor Di Sini Ya Oh Ya Terima Kasih Ya Next Ada Lagi Terima selamat menikmati kak, mau tanya lagi kak ya silahkan kemarin saya juga sempat nyoba ya terus exam centernya udah saya hubungi lewat whatsapp gitu tapi belum juga dibaca ya itu saya harus bagaimana ya langkah pertama nanti bisa recat dulu kalau beberapa hari ke depan belum ada jawaban itu nanti bisa cari ecek yang lain yang dekat dengan cari lagi berarti ya betul sampai ada yang jawab ya berarti sampai ada yang berkenan fasilitasi gitu ya benar kalau misalkan benar gak ada sama sekali nanti ajukan ya baru aja gak apa-apa gitu iya iya karena dari kemarin saya udah whatsapp ini kok belum juga dibalas WA saya gitu oke berarti saya harus cari exam centernya yang lain ya betul makasih ya ufi iya les ada lagi Terima kasih. Terima kasih. Kak, tanya lagi nih. Nanti kalau misalnya saya WA nih, terus dijawab sama dia. Itu nanti selanjutnya tuh gimana tuh? Nanti tanya ke adminnya kan. Apakah masih bersedia menjadi exam center ketika periode UAS? Nah, jika beliau meng-assist atau menujuin, nanti tinggal tanya lagi. Baik Pak, silakan. Pak Bu, misalkan. Silakan bisa setting jadwal melalui link aktifasi yang dikirim gitu. Kalau misalkan link aktifasinya belum ada, atau teman-teman misalkan, itu bisa info ke anak. Jadi diresen ulang. Gimana ya, apa? Link aktifasinya dari mereka? Dari exam center? Link aktifasinya dari pihak IOU. Link aktifasinya dari IOU mengirimkan ke para admin exam center untuk aktifasi dan setting jodoh. Oh, berarti nanti saya dapat link aktifasi yang dari IOU tapi melalui pihak exam center gitu? Oh, kembali. IOU mengirimkan link aktifasi ke exam center, seluruh exam center yang terdaktar di portal pusat ujian. Nah, jika misalkan kodorolo link aktifasi yang sudah dikirim sebelumnya itu hilang atau nggak ada, itu nanti bisa menjembatannya untuk minta mengirim ulang. Konfirmasinya ke anak. Biar dikirim ulang lagi ke exam center yang akan nanti tuju. Oke, paham. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Paham. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silahkan. Saya kan sudah daftar. Kemudian apakah memang jadwal ujian per matkulnya itu satu jam saja ya? Hah, gimana? Apakah jadwal ujian per matkulnya itu cuma satu jam untuk mengerjakan ujiannya? Karena anak kan daftar di Masjid Ukhwah BSD ya? Kemudian anak daftar di dua... Iya, di dua... Satu hari itu ada dua ya? Dua mata pelajaran yang ikut ujiannya. Cuma di situ terterannya cuma satu jam. Apakah memang durasi ujiannya cuma satu jam? Atau bagaimana? Untuk MAIS sih? Ya, jadi untuk normalnya, untuk pengerjaan ujian itu sendiri dua jam. Namun kodoro Allah jika mungkin, jikalau admin exam centernya hanya menyediakan atau hanya bersedia ngawas satu jam saja, itu nggak apa-apa. Nah, jikalau antum menyanggupi untuk menyelesaikan satu jam ujian tersebut, itu nggak apa-apa sebenarnya. Boleh. Tapi hasilnya ada waktunya lebih dari itu ya? Gimana? Seharusnya waktu ujiannya kan dua jam ya berarti ya? Iya, normalnya seperti itu. Tapi itu tadi, kalau misalkan exam centernya hanya menyanggupi satu jam saja, itu nggak apa-apa. Baik, baik, baik. Cuma berarti nanti untuk saat kita mengerjakan ujiannya, berarti batas maksimalnya cuma satu jam saja atau gimana? Bagaimana, apa nih? Ya, saya coba ini ya, saya coba screenshot dulu, supaya mungkin bisa menambah ini ya, jelas pertanyaan saya. Oke, baik-baik, baik-baik. Oke, ada lagi ya. Oke, mungkin jikalau belum ada. Ana, pindah ke poin selanjutnya ya. Oke, untuk poin terakhir, tambahkan saja, yaitu mahasiswa. Di mana mahasiswa bisa mengklaim jam layanan masyarakat ya, yang akan divalidasi oleh Ana sendiri. Jadi, untuk cara submit jam layanan masyarakatnya itu teman-teman, ketika teman-teman... Nah, jadi untuk mengklaim jam layanan masyarakat... Untuk jenis survei, ketika mahasiswa survei ke tempat exam centernya itu bukan cuma mahasiswa harus meminta atau melengkapi... Atau melengkapi data-data exam centernya, seperti misalkan foto bangunan, kemudian Google Maps exam centernya itu harus disertakan dan dilengkapi di... Apa namanya... Di... Data exam centernya. Nah, jadi teman-teman bisa mengklaim jam layanan masyarakat ketika mensurvei... Ketempat exam centernya dengan cara membantu exam centernya melengkapi data-data yang Ana sebutkan tadi. Foto bangunan, Google Maps, dan dokumen-dokumen lainnya. Jika berhasil, teman-teman bisa ngitung caranya jarak dari... Yaitu waktu tempuh dari rumah, dari start, menuju ke tempat exam centernya itu berapa jam. Jadi, dan selama survei itu berlangsung. Jadi, teman-teman bisa klaim jam layanan masyarakat dari situ juga. Oke, next ada lagi. Oke, jika cukup, mohon respon baik via kolom chat ya. Apakah sudah cukup dan sudah cukup jelas? Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah booking jadwal, history exam centernya sudah secara otomatis akan dilihat ya. Setelah mana tadi Ana tunjukkan. Oke, mungkin cukup ya. Ana bisa tutup. Atau ada lagi yang ingin tanyakan? Ada, Kak. Ya, silahkan. Ya, nah tutup mungkin cukup ya. Nah, mengingat waktu Ana juga disini lumayan cukup sudah larut karena Ana pakai wita. Ah, gimana nih? Ya, ini saya luka. Yang S2 itu, Kak. Itu kan matikulnya baru metodologi penelitian kan. Nah, berarti ketika kita booking itu, satu hari itu saja gitu ya, Kak. Bagaimana? Booking jadwalnya sesuai dengan matikul yang akan dihujankan saja, oh. Kalau misalkan cuma satu, berarti satu saja nggak apa? Satu hari saja? Satu hari saja. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, memang gitu cukup ya. Jika... Kalau begini bagaimana, Kak? Begini apanya, Kak? Ana nggak lihat jawabannya. Eh... Ini udah booking jadwal berarti. Ini untuk berapa mata kuliah? Satu, dua, tiga. Untuk ketiga mata kuliah ya? Apakah betul? Antum yang tanya, BV Kolom C. Ya, seharusnya kan enam mata kuliah. Cuma kok... Seharusnya enam mata kuliah. Cuma seperti itu sih, Kak. Cuma dipencetnya, biasanya cuma enam kali WS. Berarti admin exam center-nya hanya menyediakan satu jam per satu mata kuliah ya berarti? Oh, gitu. Ya. Kalau memang seperti ini adanya, maksudnya seperti jika memang exam center-nya hanya menyediakan satu jam untuk satu mata kuliah, itu nggak apa-apa sih, tetap boleh. Jika lo antum juga menyanggupi. Kalau tidak, tetap mau pakai waktu normalnya yaitu dua jam untuk satu mata kuliah, itu nanti bisa, antum bisa booking di exam center lain juga. Oke, baik-baik. Oke, apakah cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas, insyaAllah. Syukraan. Oke, mungkin cukup ya. Nah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuhu. Terima kasih.